. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri membuka kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas badan permusyawaratan Desa Sekabupaten HSS tahun 2022 yang dilaksanakan di Novotel Banjarbaru pada Selasa, 25 Oktober 2022. Binteg tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, PMD, Kabupaten HSS dan diikuti sebanyak 288 orang anggota BPDC Kabupaten HSS. Dalam wawancaranya, Bupati HSS mengatakan hari ini membuka secara resmi kegiatan peningkatan kapasitas anggota BPDC Kabupaten HSS sebanyak 810 orang dan belum seluruhnya. Karena dirasa peran BPDC sekarang begitu besar dari BPDC yang dulu maka diperlukan peningkatan kapasitas kemampuan bagi para anggota BPD. Ini peningkatan kapasitas anggota BPD 228 orang. Karena anggota BPD kita kan 80 sekian, 80 sekian, menurut semua. Karena peran BPD sekarang lebih besar ketimbang BPD yang dulu maka sudah diberikan kapasitas peningkatan kemampuan. Tadi Kepala BPDKP sudah memberikan arahan ya. Dia sudah menggambarkan titik-titik lemah kita di mana justru titik lemah itu kita akan berangkat memperbaikinya. Setelah itu nanti akan kita mantapkan di daerahnya. Kita tidak mungkin hanya sekian hari bisa kita akan di daerah. Kita ingin BPD membalans penjajaran desa. Dia mitra kepada desa. Jadi kita minta mereka punya satu tapas untuk pembangunan desa. Jadi Pak Rudi mendorong agar pertumbuhan di desa itu lebih bagus. Pendapatan desa juga bagus. Tapi ini catatan saya bilang jangan sampai memberikan rakyat. Regulasinya diikuti dengan baik dan saya bersentuhan dengan hukum. Ya jadi mudah-mudahan dengan banyak sumber nanti menyampaikan mereka lebih punya percaya diri untuk menggambarkan BPD. Cuma saya sampaikan BPD itu kolektif bukan individu. Kalau dia lima berarti lima orang itu lah yang bersuara untuk suara BPD ini. Bukan individunya. Jadi itu harus dipegang oleh mereka. Jadi suara individu adalah suara lembaga dan perusahaan desa. Kepala BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan Rudy M. Harahap melihat bahwa Kabupaten HSS mempunyai potensi yang besar dan secara tata kelola sudah berjalan dengan baik. Contohnya siswa SKAUDES yang sudah online untuk kemudian dari Dinas PMD bisa melakukan konsolidasi laporan dan inspektorat terkait pengawasannya. BPKP sudah melihat bahwa sungai selatan itu desanya memang punya potensi besar dan juga secara tata kelola sudah mulai di jalan. Contohnya dengan bisnis KEDES-nya itu sudah online dan juga Pak Susilo sudah bisa melakukan konsolidasi laporannya ya, BPDS-nya dan kemudian inspektoratnya juga sudah bisa melakukan penawasan. nah itu kami tekankan bagaimana menjaga ini ya supaya bisa berlangsung terus dan kemudian ada beberapa hal terkait dengan program program yang di desa itu harus sinkron dengan kebutuhan lingkungan nah karena itu peran daripada BPD anggota BPD itu harus bisa merumuskan secara bersama-sama programnya dengan kepala desa sehingga program tadi atau kegiatan tadi betul-betul bermanfaat kepada masyarakat desa terutama dalam mendekat kemiskinan ya dan juga untuk membangun masyarakat desa tim liputan HSS TV melaporkan selamat menikmati